Intro Salam sejahtera rakyat Malaysia Info hari ini Yasin tiba di makamah untuk pendekwaan Petaling Jaya Penyanyi nasyid Yasin Suleiman yang disyaki Memiliki dada dan menanam pokok ganja Di sebuah kondominium di kota Damansara Disini tiba di kompleks makamah Untuk didakwa Yasin yang memakai tisut berkoli hitam Tiba di makamah pada kira-kira pukul 10 pagi Diiringi anggota polis Difahamkan dalam proseding pertuduhan hari ini Yasin yang berusia 47 tahun Akan dituduh mengikut Seksyen 39B dan 6B Akta Dada Berbahaya 1952 Yang mana setiap satu Daripadanya didakwa masing-masing Di makamah magistrate dan seksyen Pada 21 Mac lalu Kosmo Online melaporkan polis Menahan penyanyi nasyid Karena disyaki memiliki dada Dan menanam pokok ganja Di sebuah kondominium di kota Damansara Disini Penahanan dibuat terhadap Suspek yang berusia 47 tahun Pada pukul 5.30 petang itu Selepas bertindak atas maklumat Polis sebahagian Siasatan Jendaya Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Asisten Komisioner Muhammad Fakrudin Abdul Hamid berkata Pihaknya menemui satu bekas plastik berwarna biru atau hitam Di dalamnya terdapat Dua plastik lut sinar berisi daun kering Di syaki ganja seberat 214 gram Di dalam rumah berkenaan Nilai dada yang dirempas Dianggarkan RM 10.700 Dan hasil pemeriksaan lanjut Di bahagian sebelah dapur Menjumpai satu almari Dan di dalamnya terdapat Tiga pokok Di syaki pokok ganja Turut dirempas Satu botol Cecair Pemusnah serangga Alat penyukat suhu Dua lampu LED Serta satu alat Menyiram tanaman katanya Pemeriksaan Di dalam bilik pertama Menjumpai Tiga belas pokok Dalam pasu Di syaki pokok ganja Selain satu pokok Tumbuhan Sama di balkoni Pada masa sama Sebuah kenderaan Pelbagai guna jenis Toyota Wish Dan Wang Tunai Turut disita Ujian saringan air gencing Mendapati Suspek positif Dada jenis TH8 Suspek mempunyai Sejarah terlibat Penagihan dada Lebih kurang 10 tahun Dan menanam pokok ganja Selama 2 bulan Sekian info hari ini Terima kasih